Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan menyambung video kemarin dalam Birmingham Gambit Pion C5. Dan untuk video kemarin, Putih merespon dengan Pion menerima gambit. Dan bagaimana jika Putih tidak menerima gambit atau menolaknya? Jadi apa yang biasa dilakukan oleh Putih di posisi ini bila tidak memukul Pion? Dan gerakan populernya adalah Pion akan didorong ke B5. Atau gerakan lainnya, Pion bisa ke A3 atau Pion bisa ke C3 menjaga Pion. Atau misal Putih merespon dengan langkah selengen. Apa itu? Misal gajah lanjut menjaga Pion. Gerakan Supermatic. Oke teman-teman, kita lari ini saja lanjutkan Pion kali Pion. Dan setelah gajah makan Pion, kita lanjutkan serang dengan Kuda. Dan jika Pion menjaga gajah, teman-teman tidak usah lanjutkan memukul gajah karena benteng putih akan segera aktif setelah Pion memukul Kuda. Kita bisa melanjutkan dengan langkah normal Kuda F6. Dan jika lanjut Pion ke D4, jelas Pion ini akan dilanjutkan menyerang Kuda ke D5. Kita serang gajah dengan Pion. Dan setelah gajah munur, kita lanjutkan dengan gerakan trik gerakan ajaib. Apakah itu? Pion E5 Gambit Style. Pion kita gratis. Dan jika gambit kita diterima dengan lanjut Pion pukul Pion, kita selamatkan Kuda melompat menyerang gajah. Dan jika putih, sayang dengan gajahnya. Karena gajah ini masih menjaga Pion F5, juga menjaga tekanan kepada Pion G7. Misal gajah lanjut, P2. Maka selamat di langkah ke delapan. Kita akan segera memenangkan permainan. Apakah langkah tipu-tipuan kita? Silahkan teman-teman lanjutkan serang gajah. Jadi dapat dipastikan gajah ini selesai. Walaupun benteng menjaga gajah, atau menteri sekalipun menjaga gajah. Silahkan lanjutkan serang gajah. Setelah raja bergeser. Langkah paksaan, silahkan di langkah ke-10. Selesaikan permainan. Menteri pukul gajah. EO! Oke, teman-teman kita kembali ke posisi ini. Bagaimana bila menteri tidak menjaga gajah? Karena gajah ini dipastikan akan hilang. Karena ancaman menteri sekagmat memukul pion. Dan jika lanjut, gajah menyerang menteri. Juga menjaga pion F2. Langkah simpel kita adalah kuda memukul gajah. Gajah ini gratis. Atau mau gerakan trik? Gerakan aneh? Oke, kita lanjutkan serang raja. Boom! Dan gajah kita gratis. Jika pion pukul gajah, baru kita makan gajah. Apa rencana kita di sini? Di sini ancaman sekagmat dalam dua langkah. Kita ambil contoh pion. Pukul pion, maka kuda melompat, menyerang raja. Pemurbanan kuda lagi. Raja tidak boleh bergerak. Jadi pion E bisa memukul kuda, pion G bisa memukul kuda. Apapun itu, silakan. Boom! Jadi di sini, jelas ancaman sekagmat dalam dua langkah. Bila pion menyerang kuda, sama, di sini lanjut kuda memukul pion. Setelah pion pukul kuda, menteri sekagmat lanjut F2. Jadi apa gerakan terbaik putih? Oke, gerakan terbaiknya adalah pion menyerang kuda. Memblok diagonal menteri kepada F2. Baru silakan, makan pion, sekag. Jadi di sini, kuda harus menutup, atau pion harus menutup. Karena jika menteri menutup, kita sikat dengan kuda gratis. Dan bila pion yang menutup, silakan teman-teman serang penteng. Bila pion pukul kuda, teman-teman jangan pukul penteng, tapi lanjutkan menteri sekagmat F2. Jadi penteng ini, tidak mungkin menyelamatkan diri. Jadi tentu kuda harus menutup, dan juga menteri putih, melindungi pentengnya. Maka selamat, teman-teman, akan segera memenangkan permainan, setelah kuda memukul pion. Sekag seter, juga kuda masih menyerang penteng. Oke, kita menur. Atau bagaimana bila di sini, pion tidak menutup, misal kuda yang menutup. Kita makan saja kuda, dan jelas di sini, ancaman disk kapar sekag. Jadi setelah menteri memukul kuda, silakan teman-teman, sikat pion, sekag, dan menyerang penteng. Silakan lanjutkan, permainannya, di posisi ini. Bila menteri makan menteri, kita lanjutkan makan dengan pion. Silakan lanjutkan. Atau bagaimana jika di sini, setelah kuda memukul kuda, menteri tidak memukul kuda. Tapi pion yang memukul kuda. Teman-teman, tidak usah reshine. Kita lompatkan saja kuda, disk kapar sekag. Bila menteri menutup, eo. Atau jika raja naik, kuda melompat C3, sekag seter. Atau bila raja tidak naik, jadi pilihan lainnya adalah pion menutup. Tentu pion ini. gratis kita makan dengan menteri. Jadi setelah raja naik, silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Tetap, kita di sini unggul benteng, unggul satu pion. Malahan raja putih di sini, terlihat lebih seksi di e2. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi gajah menjaga pionnya. Bagaimana, bila pion A yang menjaga pion? Hajar saja teman-teman. Tidak usah takut, dan setelah pion pukul pion. Kita dorong pion, disk kapar atek kepada pion, dan setelah pion menjaga pion, silakan dorong pion D5. Dan jika lanjut, langkah-langkah normal. Kita lompatkan kuda, lanjut F6, dan gajah bisa lanjut ke D6, lanjut rokade pendek. Dan, bila putih, bermain dengan agresif. Apakah itu? Gajah menyerang raja. Kita blok saja dengan kuda, dan tidak perlu khawatir, kuda kita tipin gajah. Misal kuda melompat, awas teman-teman, kuda ini akan lanjut E5, menambah tekanan kepada kuda. Jadi kita, jaga pion dengan gajah. Juga kemudian, kita bisa lanjut rokade pendek. Jadi raja kita akan segera aman dan nyaman. Dan setelah putih rokade pendek, teman-teman bisa lanjut rokade pendek. Atau kita serang kuda terlebih dahulu. Dan bila kuda lanjut merompat, baru silakan serang gajah. Dan jika putih, bermain dengan simpel, misal gajah pukul kuda, silakan makan kembali dengan gajah. Di sini, masih sangat seimbang. Jadi teman-teman, bisa melanjutkan permainan dengan normal di posisi ini. Untuk keamanan raja, tentu kalian bisa lanjut rokade pendek. Tapi, bila putih merespon dengan gajah B2. Terlihat seperti gerakan normal, pengembangan minor piece. Apa gerakan amazing kita di sini? Yes! Tentunya, akan selalu ada trik yang sangat menarik dan sangat keren. Gajah pukul pion. Boom! Sekarang! Raja bisa ke H1 atau raja bisa memukul gajah? Gratis dong! Dan putih unggul satu minor piece. Kita lompatkan kuda. Dan jika raja kembali, kita lanjutkan menteri H4. Ancaman skagmat menteri H2. Jadi, benteng harus bergeser. Kita makan pion. Raja bergeser. Kita serang raja. Raja bergeser. Kita serang lagi. Raja harus bergeser. Silahkan serang dengan menteri. Dan setelah raja naik, langkah paksaan, maka eh eh boom! Kita mundur ke posisi ini. Atau bagaimana bila raja tidak memakan gajah, tapi raja khas 1. Teman-teman, silahkan jaga gajah dengan kuda. Jika menteri memakan kuda, kita makan dengan gajah. Simple. Atau bila pion didorong, menyerang kuda, teman-teman, tidak usah gerakan kuda. Kita lanjutkan hampat. Karena bila pion pukul kuda, di sini sekak kuda. Dua langkah, raja bergeser. Eh boom! Atau bila pion tidak menyerang kuda, dan lakah yang dianggap terbaik untuk putih adalah pion G3. Raja bisa ke G2, kemudian benteng bisa ke 1 menyerang gajah. Dan juga menteri kita tidak bisa ke hampat karena jaga pion. Jadi teman-teman, jangan terlalu kencang, menginjak pedal gas. Lanjutkan menteri G5. Stop! Tidak boleh ke hampat. Apa sih bang rencana menteri ini? Ya menteri bisa ke H5, bisa ke H6. Jelas ancaman di skaper skak. Dan bila sekarang pion ngeyel masih ingin menyerang kuda, silakan makan pion gratis. Dan jika lanjut, pion kali kuda. Kita lanjutkan serang raja. Raja G1, menteri skakmat H2. Atau raja G2, sama saja. oh. Bang, bagaimana bila pion tidak menyerang kuda, tapi raja naik lanjut G2? Oke, ini pertanyaan yang cerdas. Karena benteng siap lanjut H1 menyerang gajah. Dan apa gerakan? Kemenangan kita di sini. Silakan teman-teman, korpankan kuda memukul pion. Boom! Kuda kita menyerang menteri. Bila menteri pergi, menteri pukul pion skakmat. Jadi jelas kuda ini harus dimakan. Karena kalau tidak, menteri putih selesai. Bisa dengan raja, bisa dengan benteng. Dan bila benteng memukul kuda, dan jelas gajah kita dalam ancaman raja. Silakan lanjutkan. Pukul pion. Bila raja 1, kita makan benteng dan skakmat dalam beberapa langkah tidak dapat dihindari. Atau jika raja menjaga benteng, silakan teman-teman serang kembali raja. Raja naik, silakan serang kembali dengan gajah. Sekak, seter. Jadi jelas kuda akan menutup. Teman-teman, mau pukul dengan gajah ora opo-opo, mau pukul dengan pion ora masalah. Podo-podo. Bila raja D3, di sini menteri putih akan hilang. Atau bila benteng, pukul pion. Silakan lanjutkan. Permainan di posisi ini. Tidak usah malu, teman-teman. Pukul saja menteri. Oke, jadi semoga berhasil di posisi ini. Karena di sini skakmat dalam 6 langkah. Kita mundur lagi ke posisi ini. Di sini ancaman menteri memukul pion skakmat, juga menteri putih dalam ancaman kuda. Tadi benteng memukul kuda, bagaimana bila raja memakan kuda? silakan lanjutkan. Makan pion. Raja bergeser. Lanjutkan. Sekak seter. Kuda menutup. Kita makan dengan gajah. Sekak seter. Dan juga raja tidak dapat kemana-mana jadi benteng harus memukul gajah. Silakan pukul dengan menteri. Raja munur. Beautiful. Eh. Aduh. Brutal. Oke. Teman-teman kita kembali ke posisi ini. Setelah pion menyerang gajah. Tadi gajah lanjut memukul kuda. Kemudian kita makan dengan gajah. Dan bagaimana bila putih masih menjaga pakuan dengan lanjut gajah abad. Kita rokadet pendek. Dan bila seperti tadi gajah lanjut ke B2 tentu kita lanjutkan dengan langkah-langkah standar. Dan misal kuda melompat. Apa gerakan kemenangan kita? Ya. Memang ini formasi masih sangat rumit. Mid-mid. Dan hanya ada satu gerakan kemenangan di posisi ini. Kita serang gajah. Kuda melompat. D3. Jadi gajah ini bisa pergi lanjut C1 atau bisa dijaga oleh menteri atau oleh benteng. Oke. Misal benteng menjaga gajah. Langkah yang sangat normal. Apa gerakan pantas di kita selanjutnya? Kita jangan pukul gajah teman-teman. Kita lanjutkan taktikal syuting lagi. Nyeow. Dan setelah raja pukul gajah. Kita serang dengan kuda. Dan ide ceritanya masih sama seperti tadi. Bila raja G1 maka menteri lanjut gajah. H4. Ancaman skagmat ke H2 juga menteri siap memukul pion F2 bila benteng S1. Percis seperti tadi. Kita ambil contoh lain teman-teman. Jika raja tidak ke G1. Karena tidak mungkin raja ke H1 disini skagmat dua langkah menteri H4 raja bergeser menteri skagmat H2. Jadi disini kita ambil contoh langkah lain raja lanjut G3. Karena bila ke H3 jelas sinar X atau sinar laser dari gajah tembus kepada H3. Silakan serang raja dengan menteri. Bila ke H3 menteri skagmat ke H2. Atau bila raja ke H4 sama disini skagmat dua langkah menteri H2 dan setelah raja lanjut G5 skagmat dengan pion cantik G6. Oke kita kembali. Jadi jelas disini raja tidak boleh bergerak. Tentu pion harus menutup. kita lanjutkan dengan N pasan dan setelah raja memukul pion langkah terbaiknya. Teman-teman jangan tergiur dengan benteng kuda melompat H2 sekag benteng. Tapi kita lanjutkan menteri H2. Jelas menteri kita mengancam pion G2. Kenapa bang kan raja disini menjaga pion? Oke teman-teman kita ambil contoh random. Misal gajah mundur. Maka jelas kuda lanjut melompat dan setelah raja mundur maka jelas sekarang pion ini gratis kita makan dengan menteri benteng menutup menteri pukul benteng sekagmat atau raja mundur kuda kembali melompat D3 selesai. Oke teman-teman jadi ini tujuan menteri ke H2. Atau kita ambil contoh lain misal gajah tidak ke H1. Dan apa langkah terbaik putih? Kita langsung saja ke langkah terbaiknya raja menyerang kuda. Kita lanjutkan jaga kuda dengan kuda dan kemudian menteri pukul pion benteng menutup menteri pukul benteng sekagmat jadi benteng akan menjaga pion silahkan teman-teman sekag seter tentu kuda akan menutup silahkan pukul kuda gratis karena bila pion memukul gajah maka kartu merah keluar pion sedang dipaku menteri jadi setelah raja menur silahkan lanjutkan permainan di posisi ini disini kita unggul menteri dan sekagmat tidak dapat dihindari di posisi ini menteri F2 kita kembali ke posisi ini tadi putih merespon dengan gajah A3 pion A3 bagaimana bila lanjut pion menjaga pion kita makan saja dengan pion dan setelah lanjut C kali B silahkan dorong pion gajah menyerang pion dan bila pion menjaga pion lanjut A3 kita lanjutkan kuasai pusat permainan pion D5 dan setelah gajah menyerang pion silahkan lindungi dengan gajah dan setelah langkah-langkah normal misal pion E3 kita lanjutkan kuda C6 gerakan-gerakan standar dan misal gajah memin kuda kita jaga kuda dengan kuda dan setelah kuda E3 persiapan rok kade pendek kita lanjutkan dorong pion menyerang kuda dan bila gajah pukul pion maka kemudian benteng G8 gajah dan kuda putih dalam ancaman jadi kita akan unggul 1 minor piece jadi gajah pukul pion bukan berita baik jadi kuda harus melepaskan diri dari ancaman pion misal lanjut melompat D4 menekan 2 kali kuda C6 kita lanjutkan saja serang gajah dan misal fight the game kita muka dengan kuda kuda kali kuda lanjut pion pukul kuda dan setelah putih rok kade teman-teman disini tidak ada taktikal syuting gajah memukul pion karena kita sudah tidak ada kuda di F6 jadi disini bisa lanjut rok kade atau bisa lanjut menteri G5 atau menteri bisa G4 ancaman kepada pion H2 skagmat jadi apa rencana menteri ini jelas persiapan gajah H3 menekan pion G2 jadi biasanya putih akan mengantisipasi dengan raja H1 kita bisa lanjutkan menteri H4 ancaman kepada pion H2 skagmat atau kita bisa lanjutkan menyerang menteri dan menteri jelas harus bergerak atau pion harus menutup lanjut F3 dan jika menteri lanjut C1 ancaman memukul pion skagmenteng silahkan teman-teman lanjutkan saja rencana kita menteri H4 ancaman skagmat menteri memukul pion dan bila terlebih dahulu menteri memukul pion silahkan lanjutkan raja E7 dan jelas putih harus memikirkan ancaman skagmat menteri memukul pion atau bila menteri terlebih dahulu melakukan serangan silahkan naikkan raja dan raja kita sudah sangat aman oke jadi apa yang harus dilakukan oleh putih ancaman menteri memukul pion H2 skagmat bila pion didorong memblok ancaman gajah kita lanjutkan dengan N pasan atau bila pion lanjut menyerang gajah teman-teman silahkan lanjutkan makan pion karena jika pion lanjut memukul gajah menteri kukul pion raja G1 menteri skagmat H2 oke jadi apa yang harus dilakukan putih pada posisi ini gajah siap ke G4 di skaper skag setelah raja bergeser menteri skagmat H2 dan jika disini raja bergeser menghindari ancaman di skaper skag maka silahkan lanjutkan menteri G4 skagmat tidak dapat dihindari setelah menteri memukul pion dan bila pion didorong maka jelas menteri lanjut F3 skagmat menteri G2 tidak dapat diselamatkan oke kita munur atau misal pion didorong menyerang menteri kita lanjutkan saja menteri H5 disini selain gajah masih menyerang benteng menteri siap lanjut F3 kemudian skagmat menteri G2 jadi jelas disini tidak ada solusi jika benteng menyelamatkan diri maka jelas di skaper skag dan eh oh oke kita kembali ke posisi ini disini ancaman menteri memukul pion H2 skagmat tadi pion H3 bagaimana pila pion G3 menyerang menteri juga memblok diagonal gajah kepada H2 silahkan teman-teman serang raja dan selera jat bergeser seperti apa cara putih menghentikan skagmat menteri G2 kita kembali atau bila pada akhirnya pion memblok ancaman gajah seperti yang tadi saya bilang kita lanjutkan dan pasan bila benteng pukul pion atau pion pukul pion menteri makan pion skagmat jadi pion akan didorong silahkan pukul pion terapis pion terpin tidak boleh memukul gajah dan ancaman menteri memukul pion skagmat jadi solusinya hanyalah mengorbankan benteng silahkan makan dengan gajah dan jika menteri lanjut menyerang raja kita lanjutkan naikan raja setelah menteri pukul pion kita lanjutkan menurunkan raja menteri menyerang raja kita naikkan raja menteri menyerang raja tidak ada lagi serangan dan disini ancaman skagmat dua langkah seperti apa cara menghentikan menteri h3 menteri lanjut g2 skagmat bila kuda lanjut melompat persiapan benteng bunuh diri lanjut g1 maka disini skagmat lima langkah menteri h3 setelah benteng lanjut g1 gajah pukul benteng kemudian menteri skagmat g2 oke jadi disini tidak ada solusi untuk putih dan sekalipun menteri lanjut menyerang pion tetap kita lanjutkan rencana kita menteri lanjut h3 menteri pukul pion kita lanjut raja h4 oke dan disini selanjutnya menteri tidak dapat dihentikan ke g2 skagmat oke teman-teman kita mundur ke posisi ini setelah gajah lanjut menyerang menteri tadi menteri c1 menyerang pion c6 dan bila pion disini memeluk serangan gajah teman-teman tidak perlu memindahkan gajah kita bisa lanjutkan menteri h4 atau menteri bisa ke h5 karena bila pion pukul gajah menteri pukul pion skagmat jadi langkah terbaik putih untuk menghindari ancaman skagmat pion harus didorong ke h3 karena bila pion lanjut pion ini gratis kita makan dengan gajah masih ancaman skagmat menteri memukul pion jadi untuk menjaga pion ini benteng atau menteri harus menjaga pion maka menteri putih disini akan selesai gajah memukul pion sekak seter oke jadi disini silahkan teman-teman lanjutkan permainannya dengan normal karena benteng tidak mungkin memukul gajah maka menteri pukul pion sekak mat jadi untuk menghindari ancaman skagmat di posisi ini menteri memukul pion pion harus didorong menyerang gajah teman-teman silahkan makan saja pion disini ancaman skagmat dalam tiga langkah pertama-tama kita lanjutkan korbankan gajah memukul pion bila raja pukul gajah menteri sekak mat lanjut h2 atau kita ambil contoh misal langkah standar kita lanjutkan korbankan gajah memukul pion raja pukul gajah menteri h2 sekak mat atau raja lanjut g1 gajah lanjut g3 kemudian menteri h2 atau menteri lanjut h1 sekak mat tidak dapat dihindari oke semoga dipahami dan juga tidak mungkin disini pion memukul gajah karena menteri pukul pion raja g1 sekak mat menteri g2 jadi langkah terbaik putih adalah raja menghindari ancaman di skaper skag silahkan pekan pion menyerang benteng bila raja pukul gajah menteri sekak mat h2 jadi apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini apakah teman-teman ada yang tahu apa langkah terbaik putih disini langkah terbaiknya adalah pion f4 mengajak pertukaran menteri karena tidak mungkin benteng menyelamatkan diri f2 apakah menteri h2 atau menteri h1 sekak mat juga benteng tidak mungkin bergeser disini sekak mat dua langkah menteri menyerang raja raja naik gajah mundur h3 diskaper sekak sekak mat oke jadi langsung gelakah terbaik dari putih mengajak pertukaran menteri silahkan blok dengan gajah juga disini ancaman sekak mat dalam tiga langkah dimulai dengan menteri h1 langsung saja gerakan terbaik putih gajah dipukul benteng kita lanjut makan dengan pion dan disini ancaman sekak mat dalam tiga langkah menteri g4 setelah raja f1 lanjut menteri g2 kemudian sekak mat menteri g1 oke jadi silahkan teman-teman lanjutkan permainannya di posisi ini langkah terbaik putih adalah menteri f1 kemudian teman-teman jaga pion dengan benteng g8 jadi silahkan lanjutkan dengan keunggulan kualitas benteng unggul dua pion karena bila putih merespon gajah pukul pion seperti yang tadi saya ceritakan disini sekak mat dalam tiga langkah raja bergeser menteri sekak raja bergeser maka e o atau jika disini putih tidak rokade pendek tapi gajah memukul pion gratis menyerang benteng silahkan serang dengan benteng sama-sama mendapatkan satu pion dan jika menteri lanjut menyerang pion silahkan lanjutkan gajah e6 kemudian menteri e7 rokade panjang dan bila menteri memukul pion silahkan lanjutkan rencana semula menteri bisa e7 atau menteri sekarang bisa lanjut g5 dan teman-teman tidak perlu khawatir dengan benteng kita di a8 karena bila menteri lanjut menyerang raja disini gajah kita bisa menutup atau menteri bisa mengajak pertukaran menteri atau dengan langkah trik silahkan lanjutkan raja d7 dan bila menteri tertarik memakan daging banteng silahkan serang raja benteng pukul benteng jelas dong kita lanjutkan makan benteng dan setelah raja naik langkah satu-satunya kita serang dengan gajah raja hampir eok kecuali pion menutup silahkan e berm oke teman-teman kita lanjut ke variasi terakhir selap pion c5 bagaimana bila sekarang putih mendorong pion kita lanjutkan dengan style skill dari accelerated dragon pion g6 dan setelah gajah menyerang benteng kita tutup dengan kuda dan misal pion didorong memperkokoh pion b5 kita lanjutkan gajah g7 dan setelah pion d3 mempercantik rantai pion putih jelas dong kita lanjut rokade pendek dan misal putih bermain agresif kita tukarkan saja pion dan jika pion menjaga pion kita tarung saja pion pukul pion kita makan panteng gajah pukul benteng kita makan pion bila pion makan kuda teman-teman bisa pukul gajah kembali atau menteri bisa A5 menyerang raja menyerang gajah dua kali jadi kita unggul satu pion tapi bila disini gajah memukul gajah disini benteng kita dalam ancaman kuda kita dalam ancaman silakan serang raja tidak usah takut jadi setelah kuda menutup silakan makan kuda dengan kuda bila menteri pukul kuda teman-teman silakan lanjutkan pukul menteri menyerang raja kemudian kita pukul gajah jadi disini kita unggul satu pion dan teman-teman silakan lanjutkan permainan di posisi ini atau bila disini menteri tidak memukul kuda tapi gajah memukul benteng teman-teman tidak perlu memukul gajah tapi kita lompatan kembali kuda jadi raja tentu harus naik silakan serang kembali dengan menteri disini menteri tidak mungkin menutup karena gratis dimakan menteri dan bila raja lanjut e1 maka menteri pukul pion sekakmat jadi raja bisa e3 atau bisa f3 kemanapun raja melangkah sama saja jika raja lanjut f3 kita makan pion dan setelah raja lanjut g4 maka pion didorong lanjut d5 sekakmat atau jika raja pukul kuda disini sekakmat dua langkah pion didorong raja e5 menteri sekakmat lanjut d4 atau raja d5 sama menteri lanjut d4 e baiklah sobat kotak masalah demikianlah video kita kali ini harapan saya semoga kalian menyukainya dan semoga dapat bermanfaat dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini yang belum subscribe silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya agar update terus video terbaru dari kotak masalah salam bahagia sukses selalu terakhir jaga diri sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi